Seorang bocah laki-laki menjadi korban terkaman buaya di Sungai Lempuyang, Dusun Tanah Merah, Desa Baskara Bakti, Kecamatan Namang, Bangka Tengah, Jumat, 29 September 2023. Diketahui, peristiwa itu terjadi sore hari tadi ketika anak laki-laki yang bernama Rafes, 13, itu sedang pergi memancing bersama ayahnya Muhri, 45. Kejadian ini pun benarkan oleh Ketua RT. 05 Dusun Tanah Merah, Mulyadi. Dia menjelaskan, kejadian ini bermula ketika korban bersama ayahnya sedang memancing di Sungai Lempuyang. Anak sama ayahnya ini lagi asik mancing, tiba-tiba ada seekor buaya muncul dari dalam sungai dan menerkam korban, ucap Mulyadi. Hal itu pun disaksikan secara langsung oleh ayahnya di lokasi. Bahkan, ayah korban sudah sempat menolong korban. Namun, gigitan buaya yang kuat membuat korban diseret ke dasar sungai. Saat ini warga sekitar sedang bersama-sama di lokasi mencari korban, terangnya. Selain itu, Basarnas Bangka Belitung dan BPBD Bangka Tengah diketahui juga sudah turun ke lokasi untuk melakukan pencarian. Kepala BPBD Kabupaten Bangka Tengah, Yudi Sabara yang mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan tim Basarnas Provinsi dan pihak dari Kecamatan. Saat ini tim dibantu warga sedang melakukan pencarian terhadap korban di TKP, ucap Yudi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!